Seorang pemuda Tunawicara asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, hilang di Jakarta saat berkunjung ke Masjid Istiqlal. Tiga pekan berlalu, hingga kini ia belum juga ditemukan. Padahal keluarga sudah mencari kemana-mana dan melapor ke polisi. Rizky Ivan Effendi alias Riki, pemuda asal desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, hilang saat bersama rombongan dan keluarganya berkunjung ke Masjid Istiqlal, Jakarta, 23 Juli 2024 lalu. Tidak kunjung ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, keluarga pun melaporkan hilangnya Riki ke Polsek Sahabesar, Jakarta Pusat. Terus saya ke Jawa Timur lagi, terus ke Jawa Timur lagi kan satu malam, terus ada ibu muslimat rombongan, narik, narik omkos ke sini, terus saya dibawa ke sini laku, nyari anak saya. Jadi ibu nih lagi nyari-lagi baru tarik, belum ketemu ibu? Belum. Jangan laku ke polisi-polisi? Iya. Hari itu, rombongan bersama keluarga mencari Riki di kawasan Masjid Istiqlal, Monas, stasiun-stasiun kereta, hingga ke kawasan Kota Tua. Semua sudah saya melilihkan, monas, saya sudah melilih, istri-istrikan. Di mana-mana pun sampai sekarang dari Tersusat ke Tau Jalan. Sudah-sudah cepat ketemu ya, Bu, ya. Yang doakan ya, Bu. Ini minta doanya, Bu. Ya, yang doakan sudah berada cepat ketemu. Sampai lupa, Bu. Rina, ibu Ndari Ki, rela berkeliling jalan kaki di kawasan Jakarta, hanya untuk mencari informasi dan bertanya kepada warga yang ditemuinya di jalanan. Selama mencari Riki di Jakarta dan belum membuahkan hasil, kedua orang tua Riki yang ekonominya kurang mampu memilih pulang ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saya putuskan, saya tunggu di bus. Terus anak saya, saya suruh ikut sama saya. Anak saya nggak mau, dia ikut sama rombongan sholat, berjamaah. Tapi saya sudah titipan sama jemaah yang lain, minta tolong dijaga anak saya. Tapi ternyata anak saya lepas, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu semua rombongan sudah mumpul di masjid. Terus saya tanya, mana Rizky, semua nggak tahu. Jadi yang laki-laki pun semua saya tanya, semua nggak tahu, ya itulah. Saya tahu kalau saya anak ilang, terus saya pusing-pusing semua masjid sampai monas dua hari, dua malam saya tinggal di Jakarta. Rizky memiliki ciri-ciri penyandang tunawicara. Berat badan 60 kg, tinggi badan 160 cm, dan kulit sawo matang. Serta saat ini berusia 24 tahun. Kirinya anak saya tingginya sekitar 160-an. Kulit sawo matang, ada tayi lalat di bibi kanan, rambut pendek ikal. Terakhir, anak saya menghilang pakai celana biru jin, pakai kaos hitam, di punggungnya ada nama Ahmad 28. Pakai songkok hitam, Pak. Kalau belum dilepas, ya. Keluarga berharap Rizky segera ditemukan dan pulang ke rumahnya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, kalau warga Jakarta dan sekitarnya, kalau menemukan anak saya, seperti ciri-ciri yang kayak diboto ini, ya Pak, ya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan secepatnya menghubungi saya. Ataupun pihak Masjid Istiqal. Tidak hanya ikut mencari Rizky di kawasan Jakarta selama beberapa hari terakhir, sejumlah warga desa Labuhan Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini, juga telah menyebarkan hilangnya Rizky ke berbagai media sosial. Oh, Mas Rizky itu baik sekali, lho, Pak. Baik, dia itu tidak pernah minta-minta. Dia itu nggak bisa bicara, itu nggak normal bicaranya. Dia ya kalau ada pengajian orang yang ikut ngaji, jamaah, ayo, kusuk, seluruh orang. Pokoknya dia itu baik sekali, tapi gedalannya nggak bisa bicara. Meski sulit berbicara, bersama warga sekitar, Rizky aktif mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya ini sebagai ibu muslimat ya, jadi saya nggak tega melihat ibu Rina kayak gini keadaannya lho, Pak. Jadi saya peduli sebagai relawan lah muslimat tetangga ini. Terus saya ke Jakarta itu tiga hari, dua malam, Pak. Ikut mencari? Ikut mencari. Saya menyusuri itu lho. Ya Allah menyusuri apa itu Monas, itu Pak keliling. Istiqlal keliling ke Istiqlal sampai ke Rorong-Rorong. Terus itu, apa itu Kota Tua. Rina berharap, bagi masyarakat yang menemukan Riki, bisa segera menghubungi di nomor telepon 0816-1627-970. Ya Allah berilah kemudahan untuk pencarian adik Rizki, Ya Allah. Amin. Kasian ibunya ya yang keadaan kini, Ya Allah. Amin. 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 Terima kasih.